Tentung jadi 260 itu yang tahun duluan saya tuh yang tahun duluan jadi turun pas girian kemarin kan saudara lagi mau bikin lagi tuh yang problemnya sekarang tahun ini pas itu tanah saya surat saya diambil lagi artinya kelebihan nah sampai sekarang belum jadi lagi belum turun nah itu saya jadi bingung dulu AJB nya pas lah 200 200 meter tapi pas girian sekarang malah lebih eh pas girian kemarin mau kurang lagi malah sekarang kurang 8 meter nah saya jadi bingung maka itu saya awapat tuh sekarang gini yang jadi acuannya apa sertifikat atau PBB atau giri AJB AJB dari mana mulainya AJB waris warisnya dari mana waris dari nenek suratnya apa kalau apa yang di lemarin yang bikin belum sertifikat kan belum iya belum itu masih surat ada surat giri ada surat yang yang penguasaan fisik seperti itu ya artinya belum sertifikat lah belum PBB misalnya gitu ya baru AJB waris nah itu tuh mungkin masalahnya ada perbedaan perbedaan konsepsi disitu jadi kadang-kadang begini ya untuk luas beberapa masyarakat orang-orang melihat ya luas itu adalah seharus sama dengan yang ada di surat iya di surat gitu ya di PBB misalkan 250 meter pengennya sertifikat juga 260 meter gitu kan iya kalau hasil ukurannya ternyata 240 marah marah ya karena kurang kurang hasil ukurnya 200 marah juga marah kalau lebih kadang diam aja ya nah diam gitu kalau lebih diam iya kan kalau lebih diam tapi nanti yang ribut yang sebelahnya iya kurang merasa kurang itu sebetulnya yang jadi permasalahannya begini ini yang saya tahu jadi begini pengukuran bidang tanah itu acuannya itu adalah patok batas banyaknya gitu batasnya dimana oh gitu loh ada batasnya dimana batasnya itu harus diketahui disepakati yang sebelahnya harus diketahui tetap gak yang yang bersebelahan oh iya biar dia nanti yang pada ribut kalau dia jalan nah jalannya juga yang mana harus jelas juga tuh jangan nanti diukur jalannya sampai ke tengah gitu ya iya nanti orang-orang gimana kalau gang diambil padahal dulu gangnya tidak ada jadi gak ada sekarang karena gang itu mungkin dulu dihibahkan atau mungkin sekarang gak jadi gitu ya jadi si luasnya 250 pengennya segitu kita lihat bedanya dimana kenapa beda pernah gak kalau ukuran pajak ditanya batas bidang sebelah kiri kanan siapa kalau tanda tangan gak ada cuma paling pengujuan nih patok tanda kita yang jadi ribut itu Pak biasanya orang dulu sama anak yang sekarang orang dulu muncul ini tetap pantok ini tapi kan orang dulu orang tua kita bilanginnya pas kira-kira sekarang dilupakan anak gak pernah ngirauin lah apalagi namanya saudara pas kira-kira udah pengukuran udah baru udah ribut dah jadi beda sementara pengennya yang ini nah itu perbedaannya tuh disitu luas yang dulu itu dasarnya apa kalau dulu mungkin perkiraan kalau pajak kan juga ada toleransi karena tidak ada batas yang harus diterapin nah kalau untuk yang sertifikat dia harus jelas kiri kanannya siapa depan belakangnya siapa patoknya dimana apalagi sekarang nih kalau sekarang harus dipoto patok patok dipoto foto patok mana kalau ada orang disitu tanggal berapa silahnya harus diuripan koordinatnya dimananya sekarang kalau mau ngurus-ngurus pokoknya sekarang gitu supaya nanti 30 tahun atau 40 tahun ke depan gak jadi masalah lagi sudah ada data kalau ada kebingungan seperti itu paling mudah ulang lagi kalau memang ada masalah kayaknya gak beres nih coba diminta ukur ulang nah ukur ulang siapa yang ngukur ya minta juga dasarnya apa alasannya apa tapi gak bisa juga maksa artinya maksa harus sama dengan yang ada di surat itu karena buktinya mana dulu ngukurnya siapa beda kalau dengan teman ada tuh walaupun ngukurnya tahun 60 gitu ya tahun 2000 ada datanya yang ngukur siapa alatnya pakai alat apa yang tanah tangan kiri kanannya siapa nah kalau ada beda-beda luas sedikit karena kalau ngukur itu ngukur satu kotak bidang tanah kalau belum kotak dua orang yang berbeda bisa beda tuh sendiri aja kalau ngukur belak-belak bisa salah bisa murah gak percaya ngukur ngukur sendiri ngukur ulang lagi sendiri pasti ada selisih nah selisihnya itu yang penting masuk toleransi toleransi itu yang diperbolehkan perang dupinya berapa ada ketentuannya nah kalau dia terlalu jauh diulang sama di pihak ketiga kalau pihak ketiganya yang gak jelas ngukurnya salah-salah ada tim supervisi yang ngecek ngukur ulang jadi kalau ada perbedaan seperti itu yang jadi acuannya adalah batasnya patok-patok ya patoknya ya kalau patoknya memang di situ mau diukur 100 kali kurang lebih segitu kalau sertifikat yang lama misalnya sertifikat yang lama 250 meter ternyata sekarang diukur menjadi 230 bisa jadi patoknya yang ditunjuk sekarang itu mau yang dulu lain makanya kalau yang sekarang saya itu jadi berkurang yang sekarang lagi proses jadi dikurangin jadi kurang 8 meter terus dari penghasilan dari Pak RW katanya namanya tanah pengukuran dulu dengan sekarang beda kemungkinan begini-begininya ya kalau kurang lebihnya seperti itu ya makanya sekarang yaudah gak apa-apa Pak yang penting patok udah ketahuan kuncinya di situ selama patoknya yang gak geser ada patok masih ada di sini-sininya yaudah yaudah siap yang belum punya dipatokin belum tanah apa dipatok apa dipatok apa dipatok gambar yang dipatok Pak Jun neteng-neteng ini patok pasang punya buah kan gitu iya orang dulu tidak mau begitu patok sama surat juga makanya di lingkungan kita ini banyak kota orang yang belum beli jelas ininya surat-suratnya kalau surat tadi kan ada yang girik ada pajak sebetulnya itu ada perbedaan nanti kalau mau tahu mengenai girik pajak saya juga ada tuh materi-materi di channel sekarang juga ada channel saya di channel saya di situ juga bisa dilihat lah mengenai masalah-masalah tanahan maksudnya itu girik itu apa kayak gendong itu apa macem-macem itu mengenai ada semua mengenai pertanahan ya kemudian pengukuran sampai cara mengukurnya cara mengukurnya dari mulai pakai pita ukur sampai pakai satelit sampai citra satelit foto udara pakai foto drone kemudian juga bagaimana pakai alat cps yang pakai tongkat yang jalan-jalan itu ada caranya jadi jangan heran kalau ada orang mengukur kayak bobot tongkat aja itu bisa dapet ukuran kayak gimana kan bingung loh nah supaya gak bingung ada tuh materi-materinya tuh oh sudah tahu begini tuh ini bukan asal-asal itu tongkat bukan tongkat sembarang tongkat bukan asal-asalan dia mau ngajak gijik dong kan tadi ya ajak gijik ya ajak gijik sama malah sebenarnya ajak ujuk tapi ajak gijik disitu juga kalau ajak gijik orang belak-belak gitu ya kalau ujuk-ujuk ujuk-ujuk mau datang ujuk-ujuk poki ujuk-ujuk nongol gitu ujuk-ujuk bisa dia ngerti apa bingung bingung ya Pak iya kira-kira ngerti kira-kira ngerti ya gitu katanya kira-kira bingung seolah-olah bingung Pak bagaimana Pak apa yang mau diukur dia tanahnya orang tanahnya mana orang-orang ada kalau dulu orang dulu yang mau tanahnya meluas luas yang berlebas cucu Pak udah orang kebagian ini yang bingung karena tanahnya nggak ada iya alhamdulillah udah bisa nyampe di sini alhamdulillah terima kasih Pak ini udah dengeran aja terima kasih terima kasih terima kasih bagi umu juga bagi umu iya sama-sama sukses juga di ujuk-ujuk amin alhamdulillah ujuk-ujuk orang-orang orang-orang banget oke demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Muzik 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 Muzik